Di sini di bunder Kelaten, Jawa Tengah, sedang musim panen. Menjelang musim hujan, biasanya warga bunder sudah bersiap-siap. Hampir setiap orang berlomba-lomba mengumpulkan air sebanyak mungkin. Prasetyo Widi menyimpan air hujan di tangki besar. Dia bisa menyimpan hingga 100 ribu liter, yang bisa dimanfaatkan selama satu tahun dan kualitas airnya bagus. Airnya dipakai untuk mencuci, memasak, dan minum. Banyak orang berpikir, air hujan tidak baik untuk diminum. Tapi kalau pas ada tamu, teman dari kota itu, kalau mau ngasih minuman dari air hujan itu ya, kita mesti ngomong dulu, maaf ini air hujan. Karena takutnya nanti kan, kalau dari kota kan nggak mau. Kadang kalau sudah diberitahu, kasih air hujan, cuma diseruput, dicipit, terus nggak dihabisin. Kebanyakan orang memilih membeli air minum kemasan. Namun sebagian besar warga desa bunder lebih memilih mendisinfeksi air dengan sistem elektrolisis. Arus listrik dialirkan melewati air yang menimbulkan reaksi kimia, yang bisa membunuh mikroba dan meningkatkan nilai pH. Romo Kirjito lah yang mengajari mereka cara melakukannya. Dia mengubah bunder menjadi komunitas air hujan. Jadi yang semula itu kalau hujan mengeluh, basah dan sebagainya, mereka, wah, syukur ini hujan itu. Jadi perubahan pikiran. Mereka menjadi lebih hemat, mendapatkan tidak harus membeli, hanya menambung tinggal elektrolisa. Bagi Romo Kirjito, air adalah esensi kehidupan. Ia menghabiskan waktu bereksperimen di laboratorium kecilnya, mencari metode sederhana untuk meningkatkan kualitas air hujan. Tujuannya memastikan setiap orang punya akses langsung ke air minum secara gratis. Dalam beberapa tahun terakhir, kontrol atas sumber air minum berpindah ke tangan perusahaan swasta, dengan dukungan dari pemerintah. Privatisasi membuat banyak masyarakat Indonesia kini harus membeli air minum. Mandiri ini yang masih jadi tantangan global juga. Nah, tidak tahu kalau nanti ada industri yang jujur. Ada beberapa sumber air tawar di dekat bunder yang dekat dengan gunung Merapi. Penggalian pasir juga mempengaruhi kualitas air karena dapat meningkatkan erosi yang merusak dasar sungai dan kualitas air. Karena itu, para ahli menganjurkan praktik memanen air hujan. Kita tahu bahwa potensi air hujan untuk air minum di Indonesia telah ditinggalkan. Sekitar 2.000 hingga 4.000 mm per tahun hujan turun. Secara tradisional, banyak orang di Indonesia sudah menggunakan air hujan. Karena teknologi baru, mereka meninggalkan teknologi air hujan. Kami akan kembalikan pemahaman masyarakat untuk mengembangkan teknologi pemanenan air hujan. Ahli hidrologi Agus Mariono mengatakan, menyimpan air hujan adalah salah satu cara untuk melewati kemarau panjang. Keuntungan dari pemanenan dan pengolahan air hujan juga bisa dilakukan orang-orang di kota. Kanti Janis mengumpulkan air hujan di atap rumahnya. Sebagai pengacara, ia sering mengangkat masalah penduduk pedesaan dan lingkungan. Baginya ini soal etika. Banyak air dalam kemasan berasal dari mata air di pedesaan. Orang-orang yang tinggal di desa ini seharusnya bisa mendapatkan air secara gratis. Tetapi karena sebagian besar mata air telah diprivatisasi, orang-orang harus membeli air. Dan ada yang salah dengan itu. Dan saya tidak mau jadi bagian dari itu. Orang harus membeli air. Dan ada yang salah. Dan saya tidak ingin menjadi sebagian dari itu. Semakin banyak orang Indonesia yang setuju. Pemerintah juga berubah pikiran dan mulai mensponsori proyek air hujan. Apa yang dilakukan bunder, suatu hari nanti bisa menjadi praktik umum di seluruh negeri. Menggunakan sumber daya dengan bijak. Kalau saya sekarang lebih percaya diri dengan adanya air elektrolisa. Malah menjadi kebanggaan tersendiri. Mas ini air banyustrum. Mengguh dikerasakan. Romo Kirjito senang karena banyaknya kursus pelatihan dan diskusi telah mengubah banyak hal di desa. Saya mendampakkan bahwa cinta air, mengolah air, mempelajari air, menginovasi pengolahannya, itu bagian dari mencintai air. Menghargai air akan sangat membantu memastikan generasi mendatang di bunder dan desa-desa lainnya memiliki akses ke pasokan air yang sehat. Terima kasih telah menonton!